Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kita lanjutkan kuliah elektronika dasar Setelah minggu kemarin Sampian sudah Mempelajari kembali karakteristik Kapasitor dan juga induktor Saya harap tidak perlu saya ulangi lagi Untuk karakteristik kapasitor dan induktor Karena sebenarnya di Kisika dasar sudah Dan ini untuk kuliah kali ini Kita akan berdalam Sebenarnya materinya dari fisika dasar juga Kalau saya akan melihat nanti ada di Bukunya Halide Resnik itu ada RC sirkuit sama Yang di Induktornya adalah Induktor 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 nanti ada RL sirkuit Nah ini nanti kita akan belajar RC sirkuit sama RL sirkuit Di buku fisika dasar sudah Nah ini nanti Kita pakai Analisis yang namanya Transient Analisis Transient Analisis atau Analisis Transient Nah Di Transient Analisis ini nanti Ada dua Ada dua hal Hal mendasar yang pertama adalah Kita belajar Untuk yang first order Atau order 1 Karena nanti ada Pemanfaatan persamaan diferensial Disini Karena ada banyak persamaan diferensial Ada persamaan diferensial Order 1 Ada Ada OD 2 Dan seterusnya Nanti ada Di kalkulis sebenarnya juga sudah dipelajari Seharusnya Kemudian untuk Di Transient Analysis kali ini Kita fokuskan yang di order 1 Order 1 saja Berkaitan sama RC sirkuit Rangkaian RC sama RL sirkuit RC dan RL sirkuit RC itu berarti R Resistor C nya kapasitor R nya resistor L nya adalah induktor Induktor Berarti C itu adalah untuk kapasitor Dan L itu adalah untuk Induktor Induktor Oke nanti disini Dari 2 ini ada Keduanya ada 2 jenis Yang pertama adalah Yang free Response Source free response Atau response bebas Free response Response bebas Sama yang Force response Yang dipaksa Dipaksa Responnya dipaksa Pemaksanya berarti Gimana ini ada Sumber Sumber tegangan Biasanya Tegangan Ini Nanti force response Itu berkaitan Sama proses Kalau di kapasitor Adalah proses charging Terus kemudian yang free response Discharging Itu kalau di kapasitor Oke ya Nah itu ada Dua Tipe dasar itu Yang nanti kita akan Pelajari disini Oke sementara kita lanjutkan dulu Nanti Untuk yang pertama adalah Kita lanjutkan yang pertama dulu Untuk Free response Yang free response Yang free response dulu Free response Untuk yang pertama adalah RC circuit Free response untuk RC circuit RC circuit berarti nanti ada Ada rangkaian R sama C Ada rangkaian R sama C Source free response Oke di source free response Sebenarnya kita nanti Punya rangkaian Yang seperti ini Oke ya Ini rangkaian Seperti ini Oke ya Misalkan ini ada lagi Disini Jalur Nyambung Disini ada Resistor Ada kapasitor Oke lambangnya kapasitor Nggak usah bingung Ini sejajah sama Atau bisa ini Dilengkungkan Ini Kalau yang dilengkungkan Berarti yang ini Min ini plus Oke ya Ini berarti ada R Disini ada Saklar Ada saklar Nah Pada kondisi Pada kondisi awal Pada kondisi awal Saklar ini terhubung Ke jalur yang sebelah sini Ini atau jalur Satu Katakan begitu Ini jalur dua Oke ya Nah nanti Untuk analisis transisian Yang paling Paling utama Saya kan harus tahu Kondisi Kondisi T0 T0 Kemudian ada T0 min Ada T0 plus Maksudnya gimana Jadi Transisian analisis ini Membahas transisi Kondisi Rangkaian Ketika dari kondisi Mula-mula Kemudian Ada kondisi Sebelum Sesaat sudah Dipindahkan Ada kondisi Sesaat setelah Dipindahkan Berarti tepat Sebelum Berpindah Posisi T0 min Kondisi awalnya Adalah T0 Dan kondisi Tepat setelah Berpindah Misalnya Ini kondisi awal T0 disini Nyambung Saklarnya Kemudian Tepat sebelum Dipindah Itu namanya T0 min Tepat ketika Sudah berpindah Kesini Itu adalah T0 plus Jadi ketika Ini saya pindah Celak sebelum Nyampe sini Sebelum Bener-bener Pindah kesini Bener-bener Sesaat setelah Pindah Sebelum Pindah kesini Itu adalah T0 min Ketika sudah Mulai pindah Disini Bener-bener Pindah disini Namanya adalah T0 plus Kondisi T0 plus Paham ya Jadi ada Kondisi Awal Kondisi Sesaat Sebelum Berpindah Dan kondisi Tepat Setelah Berpindah T0 plus Ya Itu memang Begitu Ya Itu Analisis Langkaiannya Nah Terus Untuk Source Free Respon Itu adalah Kondisi Tepat Sesaat Ini Sudah Berpindah Kesini Ya Tepat Sesaat Dia sudah Berpindah Kesini Berarti Nanti Equivalent Langkaiannya Jadi Begini Nah Begini Berarti Ini Disini Ada R Disini Ada C Ya Tepat Sesaat Setelah Berpindah Ini Adalah Kondisi Saat T Sudah 0 Plus Sesaat Setelah Berpindah Oke Oke T0 Begini Tepat Setelah Berpindah Seperti ini Nanti Untuk Analisis Yang Force Respond Itu Kondisi T0 Ketika Tepat Sebelum Berpindah Oke Sejap Paham Oke Kemudian Yang perlu Dipahami Lagi Adalah Kondisi Kondisinya Tadi Ini T0 Plus Sudah Kondisinya Rangkaiannya Jadi Seperti ini Nanti Ini Yang Kita Analisis Untuk Free Respond Nah Ini Kita Perlu Lihat Dulu Kondisinya Ketika T0 Kondisinya Seperti ini Berarti Jalur ini Sudah Dilewati Artinya Arus listrik Akan Mengalir Kesini Kemudian Dia Akan Mengalami Pengutupan Kapasitornya Seperti Di Karakter Kapasitor Dia Mengalami Charging Charging Sampai Penuh Berarti Disini Akan Tegangannya Nanti Pada Saat Kondisi T0 Ini Tegangannya Disini Sama Dengan Tegangan Disini V Sama Dengan Tegangan V Disini Berarti Nanti Ketika Dia Sesat Setelah Sesat Sebelum Berpindah Atau T 0 Min T0 Min Kondisinya Masih Masih Sama Kondisinya Masih Sama Berarti V D Kapasitor V D Kapasitor VC Ini Bagaimana Ini Kondisinya Mau Dianalisis Kondisi Transiernya Transisi Dari Awal Sesaat Sesaat Sebelum Berpindah Dan Sesaat Setelah Berpindah Itu Yang Dianalisis Nanti Oke Berarti Saat Kondisinya T0 Min Maka Dia Nanti Posisinya V Kapasitor Nya Juga Sebesar V Ini Karena Sudah Penuh Berarti Ini Open Circuit Jadinya Di Link Materi Yang Kemarin Karakteristik Kapasitor Nggak Jelaskan Lagi Terlalu Panjang Nanti Ini T0 Plus Nya Berarti Sesaat Tepat Setelah Berpindah Berarti VC Nya Juga Masih Sama Dengan V Oke Paham Ya Oke Nah Sekarang Kita Fokus Analisis Yang Ini Kita Fokus Analisis Yang Ini Kita Fokus Analisis Yang Ini Oke Untuk Analisis Kita Perlu Kita Perlu Melihat Kondisi Kondisi Awal Tadi Berarti Disini Ada Ada VC Tegangan Kapasitor Pada Kondisi T 0 Plus Ini Tadi Disini Tentunya Ada VR Juga Misalkan Disini Kondisi Positif Negatif Positif Negatif Nah Disini Nanti Kita Sebenarnya Pengen Mengetahui Bagaimana Transisi Transisi Perubahan Ini Adalah Tegangan Kapasitor Ini Waktu Dengan Tegangan Awal Kapasitor Posisinya Sebesar VC Sebesar V Volt Berarti Kita Kasih Tanda Disini V Volt V Volt Tidak Tau Besarnya Berapa Tergantung Nanti Di rangkaian Dikasih Tegangan Berapa V Volt Nah Apakah Starting Point Disini Nanti Ketika Waktunya Bertambah Dia akan Turun Linear Atau Naik Linear Malan Atau Turun Eksponential Atau Naik Eksponential Itu yang Mau kita Lihat Nanti Nah Untuk Melihatnya Kita Perlu Definisikan Persamaan Berdasarkan Kirchhoff Voltage Law Atau Hukum Kirchhoff Yang Kedua Kita Ibaratkan Disini Ada Putaran Arus Muter Kesini Muter Disini Berarti Nanti Disini Ada VR Ditambah Ketemu VC Itu nilainya Sama Dengan 0 Ya kan Nah Sekarang Kita Breakdown Satu Persatu VR Itu Adalah I Dikali R Arus Dikali R Ditambah VC VC Nya Sama Masih ingat VC G Sama C Dikali V Ini hubungan G C Dan V Pada kapasitor Berarti V Nya Berarti G Per C G Besar G Sama C Berarti VC Nya Sama Dengan Nilainya Adalah G Per C Sama Dengan 0 Oke Sekarang Kita Coba Lihat Nah Karena Ini Tidak Bisa Kita Definisikan Secara Konstan Nilainya Tidak Konstan Dia Akan Berubah Ini Nadi Maka Ini Tidak Bisa Kita Langsung Tuliskan Hiper C Langsung Kita Tetap Definisikan Sebagai VC Berarti Ini Harus Kita Definisikan Tetap Sebagai VC Nah Sekarang Kita Pertanyaannya Adalah Bagaimana Kita Mendefinisikan I Oke I Bagaimana Kita Definisikan Pijarannya Apakah Besar Arusnya Yang Lewat Sini Dia Juga Nanti Konstan Ini Berarti Seakan Akan Jadi Sumber Tegangan Nanti Dia Akan Malik Sini Nah Apakah Ini Nanti Seakan Akan Dia Nilainya Atau Nilainya Konstan Ya Konstan Agak Eh Konstan Agak Buka Nilainya Nilainya Nanti Nanti Bergantung Pada Nilai C D D VC Per D T Peruban V Per T Peruban V Per T Itu Adalah I Dikali I Dikali C D D D Per D T Nah Nanti Dikali Apa R Oke ya Ditambah Ini tetap Harus jadi VC Sama Dengan Nol Kalau Kedua ruasnya Ini Saya Bagi Dengan Karena Disini ada R Ada C Berarti Kita Bagi Dengan RC Maka Disini Tinggal DVC Per DT Ditambah Seper RC Kita Dikali Apa VC Sama Dengan Nol Nah Inilah Yang Menjadi Persamaan Linear Order 1 Persamaan Differential Order 1 PD OD 1 Nah Gitu ya Nah Untuk mencari Solusinya Kita Harus Mendefinisikan Masing-masing Ini Sesuai Dengan Persamaan Order 1 Oke ya Nanti silahkan Dibuka Cara Menyelesaikan Solusinya Gimana Karakteristiknya Persamaan Linear Order 1 Gimana Tapi Untuk Bentuk Yang Seperti Ini Bentuk Ini Mirip Dengan D I Misalkan Per D T Nah Ini Bentuk Persamaan Order Satunya Ditambah P Dikali I Sama Dengan 0 Dia Nanti Punya Solusi Solusinya Adalah A Dikali E Pangkat Min P Dikali T Ini Solusinya PD Solusinya Solusi PD Order 1 Nah Ini Kita Pakai Disini Berarti Disini Kan I Ini Adalah V C Kalau Kita Mau Nyari Nilai Kita Mau Nyari Nilai VC Yang Bergantung Waktu Dari Waktu Ke Waktu Sesuai Ini Tadi Setelah Berpindah Dia Akan Berubah Gimana Gini Linier Atau Gini Berarti V C Fungsi Waktu Kalau C Fungsi Waktu Maka Disini Nanti Solusinya Adalah Berubah Ini A Dikali E Pangkat Min PP Nya Adalah 1 per RC Dikali T Berarti Min T Per RC Cepet Nanti Kalau Sudah Ketemu Seperti Ini A Ini Adalah Konstanta Atau Koeficien Konstanta Atau Koeficien Nah Kita Tentukan Dulu Dengan Cara Gimana Menentukannya Kita Masukkan Kondisi T Nya Saat Nol Plus Saat Nol Plus VC Nya Nilainya VC Saat Waktunya Nol Plus Nilainya Adalah Sebesar A Dikali Waktunya Nol Berarti Nol Dikali E Pangkat Min Nol E Pangkat Min Nol Nilainya Satu Berarti VC Nya Saat Nol Plus Kondisi Nol Plus Adalah A Berarti Nilainya Sama Dengan Berapa Tadi V Nol Plus Kondisinya Adalah Sebesar V Volt V Volt Berarti Saat Nol Plus Nilainya Adalah V Volt Artinya A Nilainya Adalah V Volt Jadi Solusinya Ini Tadi Sudah Bisa Kita Tulis Menjadi VC Fungsi Waktunya Nilainya Adalah V Volt Dikali E Pangkat Min T Per RC Oke V Volt Nah C Solusinya Adalah Ini Berarti Nanti Kondisi VC Dari Waktu Ke Waktu Akan Mengikuti Persamaan Ini Dia Eksponential Negatif Berarti Naik Apo Turun Naik Apo Turun 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 Ya Nah Sekarang Coba Coba Kita Lihat Visualisasi Grafiknya Nanti Kalau Di VC T 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 Besar Ada Yang Pake Seperti Tau Ini Ada Jadi Di Berapa Buku Ada Yang Berbeda Seperti Itu Jadi Silahkan Yang Pertanya Dipahami RC Adalah Time Konstan Kalau Kita Lihat Nanti Secara Grafis Secara Grafis Maka Nanti Bentuk Grafiknya Jadi Apo Mau Bentar Oke Ini Adalah VC Dia Awalnya Adalah Di V Volt V fold V fold V Fold atau 1 V V fold V fold itu V nya sembarang Variable Dia sebesar V 1 V Atau 1 V Tapi bukan Fold, V nya variable Maka nanti Dia akan berubah Sesuai time konstannya tadi, oke ya kita mengikuti tadi dia V, kondisi awalnya ini kan di nanti akan turun eksponensial eksponensial itu ya apa? nah eksponensial itu seperti ini ya, meski berarti mendekati 0 ini ya, gambarnya yang L meski T nya seperti itu, nah terus kemudian dia akan turun eksponensial misalkan seperti ini disini adalah posisinya adalah di setengah dari V ini, oke ya disini nanti akan ada 0,37 dari bawahnya, kemudian ada berapa lagi, nah pada saat dia mencapai 1 time konstan, 1 time konstan tinggal sambil masukkan saja disini time konstan pada saat 1 time konstan dia nanti akan meluncur ke sini hmm meluncur ke sini, ini pada saat waktu 1 time konstan nanti pada saat waktu 2 time konstan 3 time konstan dan 4 time konstan akan bisa diprediksi berapa nilai V nya oke ya, berarti nanti dia akan habis kapasitornya ini kan menuju habis berarti kan menuju habis karena menuju nilai berapa ini? 0 akan menuju habis atau dia bisa disebut sebagai proses discharging discharging paham ya maksudnya? tadi kan di atas sudah saya jelaskan ada yang free response free response kalau untuk di rangkaian RC berarti dia proses C nya sedang discharging discharging itu berarti tegangan potensial yang tersimpan muatan yang tersimpan itu disalurkan ke rangkaian sehingga dia akan habis habis ke sini habisnya itu bisa diprediksi melalui nilainya apa? time konstan tadi time konstan ini berapa time konstan dia nanti berkiranya akan habis sekitar 5 time konstan nanti dia akan sudah habis kayak prediksinya itu biasanya kalau di kapasitor kapasitor bank yang di TV-TV TV besar itu rentan ketika kita membuka TV-nya itu bisa terjadi lejutan potensial kapasitor yang besar kalau kita belum melakukan discharging pada kapasitornya jadi mekanisme discharging ini perlu untuk dipahami ketika kita belajar rangkaian elektronika ini tadi masih untuk free response di rangkaian RC masih ada free response di rangkaian RL oke saya tambahkan sedikit selain digunakan untuk mengetahui waktu dischargingnya biasanya ada fungsi-fungsi khusus kalau kita ingin ingin mengetahui waktu dischargingnya waktu dischargingnya ini kan estimasi nanti disini sekitar 5T dia sudah akan habis potensial di kapasitornya akan habis berarti ini sudah full discharge nah biasanya kita ingin menentukan suatu karakteristik rangkaian kita ingin waktu dischargingnya dischargingnya full dischargingnya itu sekitar 5 microsecond misalkan gitu nah maka disini 5 microsecond padahal waktu discharging fullnya adalah 5T artinya T nya ini tadi apa RC kan RC nya itu sama dengan 1 microsecond nah ketika kita sudah tahu RC nya 1 microsecond kita bisa mendesain rangkaiannya berarti kita pasang R sebesar 1 kilo ohm misalkan gitu kita butuh kapasitor berapa kan gitu kita butuh kapasitor dari sini RC sama dengan 1 micro ohm berarti C nya C nya kan gampang 1 micro second dibagi 1 kilo ohm nah nanti disini akan ketemu berapa ketemu wira-wira nah kita bisa ketemukan ini pangkat min 6 10 pangkat min 6 ini 10 pangkat 3 berarti ini adalah sekitar 10 pangkat min 9 farad untuk satuannya kapasitor atau bisa 1 nano farad 10 pangkat min 9 itu kan 1 nano farad oke berarti nanti kita kombinasikan R1 dengan kapasitor 1 nano farad akan menghasilkan time respon untuk discharging 5T 5 time respon untuk discharging full nya sebesar 5 micro second mono bro oke sekarang kita untuk W W ke untuk Vivo so lanjut ke yang free respon untuk RL rangkaian RL sirkuit oke siap siap oke sekarang kita lanjut nih kita lanjutkan ke yang ini tadi ya RL sirkuit RL sirkuit berarti nanti rangkaiannya modelnya misalkan seperti ini kalau di kapasitor kita biasanya nyinggung-nyinggung masalah tegangan kapasitor kalau di RL sirkuit kita sing-singgung apa RL induktor itu karakteristiknya karakteristiknya ya apa bro mengiling rak wiss kata baleni pokoknya kata baleni ini ada karakteristik induktor harus saya kasih videonya kemarin tinggal di kondisi awalnya seperti ini kalau di induktor nanti kita bicara masalah arus makanya disini ada sumber arus sumber arus sumber arus disini ada R disini ada induktor L ini sama seperti yang tadi prinsipnya juga sama untuk free respon berarti nanti kondisi awalnya T0 kondisinya seperti ini dia terhubung dengan 1 terhubung dengan 2 akan dirubah ke sini untuk untuk dilihat bagaimana gejala transgen nah sesaat setelah tepat berpindah disini sesaat setelah berarti waktunya T T t0 plus pada waktu T 0 plus maka rangkaiannya akan jadi seperti ini 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 ada R disini oke ya bro guys nah sekarang kita perlu lihat T 0 minnya pada saat waktu 0 min ada I yang mengalir pada induktor itu sebesar I oke pada saat T 0 plus I yang mengalir pada induktor sebesar I juga oke ya berarti sesaat sebelum berpindah dan sesaat setelah tepat berpindah waktunya T I kalau kapasitor tadi yang ditinjau adalah V kenapa seperti itu video kemarin karakteristik kapasitor sama induktor yang kuliah asing wingi ya maka nih diperlajari terus nah itu bisa ke dasar juga sudah ada di bukunya fisika ke dasar letak balen dimana do kuliah ramari setahun ya kan ini berarti ada I yang mengalir ke sini ada gambaran di ini ya ada IL IL yang mengalir ke sini bawah nah misalkan yang sudah harus set kondisi T 0 plus pahami dulu ini nanti yang kita analisis untuk free responnya adalah yang disini yang ini oke ya sama dengan persamaan order 2 nanti eh order 1 order 2 order 1 ya bingung order 2 malah malah ya oke kita analisis dengan cara opom hukum kilcov 2 disini ada VR disini ada VL ya ada VL ada VL di L disini ada VL oke ini pada saat T nya 0 oke sekarang kita lihat hukum kilcov 2 muter ini ini berarti ketemu VR ditambah VL sama dengan 0 oke VR sama dengan I dikali R ditambah VL nya VL tegangan pada induktor pada induktor tegangan ini apa GGL induksi diri pada induktor L sama dengan L dikali DI per DT ini adalah I arus listrik ileng rabu gitu DI arus listrik DI DI INDUKTOR solenoid induktor itu solenoid bentuknya solenoid nah berarti ini nanti adalah L dikali DI per DT L itu apa induktansinya berapa induktore sekarang ngerti bukannya 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 dasar sekarang I nya yang berubah terhadap waktu kalau tadi dikapasitor yang berubah terhadap waktu adalah apanya I nya juga berubah terhadap waktu tapi dipengaruhi oleh besarnya C dikali D V per DT karena yang berubah dikapasitor tadi kalau dikapasitor tadi I nya itu itu I nya ini kan sebenarnya adalah I itu kan perubahan per ini ini berdasarkan ini nilainya apa berarti D C dikali V per DT nah karena C nya konstanta pindah ke depan jadi CDV per DT nah kalau ini di yang sini tadi I nya itu sudah I nya ini 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 didapat dari dari ya sudah ini yang dilihat tidak perlu di break down lagi tidak perlu di break down lagi ya disana ini kan sudah ada DI per D D berarti ini sudah ada DI ada I berarti ini dibagi langsung saja dengan masing-masing apa dibagi di hilangkan sininya dibagi L ini mau kita ubah jadi persamaan diferensial ini jadi ya apa R per L dikali I yang ini sama dengan 0 ditulis DI per D D ditambah R per L dikali I sama dengan 0 nah beres ini jadi persamaan order differential order 1 solusinya tadi yopo solusinya tadi karena disini persamanya dalam I berarti solusinya adalah dalam bentuk I fungsi waktu I fungsi waktu nilainya konstantan dikali E pangkat min min nah ini P nya kan ini berarti ini R R R R per L dikali T sekarang ini sudah jelas ini solusinya tinggal kita cek bagaimana kondisi A saat kondisi I pada waktu 0 plus I pada waktu 0 plus itu sama dengan 0 plus berarti ini 0 kan berarti pangkat A dikali E pangkat min 0 nilainya 1 berarti I saat 0 plus nilainya sama dengan A I saat 0 plus nilainya tadi berapa sebesar I besar nilainya A berarti sebesar I besar atau solusinya bisa ditulis jadi gimana solusinya bisa ditulis jadi I fungsi waktu sama dengan I besar dikali E pangkat min R L dikali T eh ini RL bukan RT R R L RL bro kita ini solusinya untuk transien dari arus listrik perubahan arus listrik pada induktor maka bisa kita ubah bentuknya grafik kira-kira nanti kok ya apa bentuknya grafik kira-kira kayak apa nanti ini banget negatif minus eh bro ya apa iya berarti kan dia juga sama dia ini adalah i disini i besar i ampere i besar ampere i ampere ini waktu maka nanti dia akan angkatnya negatif juga turun eksponen sial oke ya eksponen sial nanti ada time konstannya ini yang dinamakan time konstannya sama kayak di kapasitor kalau di kapasitor super s time konstannya adalah rc kalau di induktor time konstannya adalah time konstannya adalah dibalik l per r itu adalah time konstan kalau di balik kalau di kapasitor tadi kan ya wot per rc rc dibawah super rc nah ini kan t per w l per r berarti l per l adalah time konstannya itu ada cerita ini time konstannya l per l oke nah sekarang coba kita lihat dulu untuk bagaimana kegangan pada induktor nya kalau sekarang tadi itu adalah arusnya yang mengalir di rangkaiannya nanti berubah kalau tegangan pada induktornya ya opo tegangan pada induktornya tadi tegangan pada induktor dia kan juga berubah tegangan pada induktor juga berubah berarti vl sama dengan opo l di per dt nah i nya tadi nilainya kan tinggal dimasukkan bro d per dt dari berapa nilainya bersamaan i dikali e pangkat min r per l dikali t nah ini tinggal sama main matematis diturunkan diturunkan di tb l dikali i ya toh terus apa ini d per dt dari ini diturunkan jadi apa iya min r per l dikali apa e pangkat tetap min r per l dikali t kan gini toh berarti ini jadi co red kan kita berubah ya toh jadi vl nya tinggal bagi minus i dikali r yang nilainya e pangkat r per l dikali t berarti dia tetap bernilai berubah secara eksponensial ini gampang toh oke sekarang kita lanjutkan ke yang ini yang free respon sudah lanjutkan ke yang force respon respon untuk r ldc untuk erc dulu ya rc dulu rc dulu rc sirkuit rc nah tadi kan sudah jelas di gambar begini toh rc rc kondisinya kita tinggal balik saja kondisinya ini dong mau bro kondisinya kan tinggal kita balik kalau tadi dari 1 ini 2 tadi dari 1 ke 2 sekarang kita boleh dari 2 ke 1 jadi setelah dia full discharging setelah full discharging artinya benar-benar kosong ketika benar-benar kosong maka kita mau pindahkan ke sini pada kondisi T sama dengan 0 plus maka rangkaiannya akan jadi rangkaian yang seperti ini nah disini ada V volt V sumbernya kemudian disini ada R muncul V R disini ada C muncul V C cara kanalisisnya juga sama berarti disini ada V R ada V C oke ya gampang kok nah terus kita sama juga kita menentukan bagaimana kondisinya ketika masing-masing disini V C sama V R nya pada saat kondisi ini tadi kondisi awalnya ya kondisi awalnya kemudian kita pindah dibalik dari yang awal tadi yang free response ini berarti pada saat kondisi pada kondisi T sama dengan 0 main maka V C nya sama dengan berapa 0 main berarti kan ini masih sudah kosong kan nah V C nya adalah 0 normal V C nya 0 kondisi awal T sama dengan 0 plus berarti juga kondisi 0 karena sudah sampekan tadi kondisinya awalnya seperti ini dia sudah full discharging berarti V C nya disini kosong kosong tidak ada isinya kosong kalau sudah di discharge semua oke cepat ganti pindah ini nah kondisinya seperti ini sekarang nanti kita juga analisis sebagai KVL Kirchoff Voltage Low kondisi yang kedua oke nah sebelum ke KVL kita lihat dulu sebenarnya ini tadi kan begini kalau awalnya tadi V nya disini atau yang free force tadi discharging tadi atau V C nya tadi dari awal starting point nya di V kemudian dia turun eksponensial berarti saat discharging nah sekarang pada kondisi seperti ini dia prosesnya adalah charging nge-charge isi muatan di kapasitor dia starting nya di 0 volt dari 0 volt dia mau mencapai titik disini nanti V volt tadi apakah dia linear apakah logaritmik atau eksponensial kita mau dari sini kita terapkan dengan KVL KVL kirchop voltage low kirchop voltage low 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 bukan lemes oke oke kita lihat dulu kirchop voltage low nya berarti ini ada V ada V VR ya ada V bener ya ini ada plus ini ada min ya berarti kalau kita muter ketemu plus VR plus VR plus lagi apa plus lagi VC min V sama dengan 0 atau bisa kita tulis V sama dengan VR plus VC kan ini oleh oke V nya ini konstanta VR nya adalah I dikali R ya tadi ditambah VC nya adalah wow yuk VC terus nilainya I kali R nya itu bisa kita breakdown jadi apa tadi I nya jadi apa C dikali DV C per D T dikali R kan ini ditambah VC kan bisa gitu ini V ya terus bisa kita bagi semuanya dengan RC ini biar hilang jadi apa V per RC sama dengan DV C per D T ditambah ya woh ini bro VC atau seper RC dikali VC ini ini oke yuk sekarang ini jadi bersamaan linier ya oke kalau tadi bersamaan liniernya adalah H nya 0 sekarang ada nilai H nya nilai nya V per RC ini sama P nya sama dengan sebesar sebesar RC kalau di PD OD order 1 oke kejar oke ya nah maka solusinya untuk kondisi seperti ini nanti bisa kita cek bagaimana solusinya di di tabel ada buku yang handbook itu saya kasihkan tau oke jadi solusinya nanti seperti ini untuk V nya solusinya ini solusi langsung saya bypass terangkan caranya penurunan order 1 nanti kan juga lama banget walaupun kita tinggal lihat sedikit kita lihat sedikit dari solusi yang kemarin yang kemarin yang tadi bahwa V fungsi apa tadi V C untuk fungsi waktunya nilainya kalau tadi kan karena H nya 0 untuk yang bebas maka tinggal begini V dikali sorry jadi jadi apa jadi apa jadi A dikali E angkat min T per RC gini kalau pada nanti di di apa jeneng yang ada driven force atau paksaannya berupa tegangan ini H nya tidak 0 maka disini tinggal ditambah sebesar V sebesar driven force nya berapa gitu kan oke jadi kita perlu definisikan ini A nya berapa caranya kita masukkan pada kondisi saat T nya 0 plus saat T nya 0 plus maka VC pada 0 plus itu sama dengan V ditambah A dikali E pangkat apa itu min 0 ini nilainya 1 oke ini berarti nilainya V plus A nah pada 0 plus tadi sudah kita lihat disini bahwa nilai VC nya adalah 0 berarti kita tuliskan saja disini nilainya 0 atau nilainya A sama dengan min V jadi solusinya ini sama kita tulis seperti ini V A nya minus V minus jadi dikali E min D per RC ini solusinya ketika ada driven force nya bedanya tau ya oke gampang bisa kalau dilihat dari fungsinya nanti seperti ini jadinya fungsinya jadi apa nanti fungsinya jadi seperti apa ini jadi VC ini T berarti dari 0 kan pada waktu 0 pada waktu 0 maka VC nya sama dengan 0 bener gak kali ini 0 1 kan V min V 0 nah berarti 0 nah terus semakin lama dia akan mencapai nilai ketika ini mendekati taingga kalau mendekati taingga maka min taingga kan berapa 0 0 0 tinggal V berarti mendekati nilai V volt oke V volt nanti V volt nya tercapai dimana nah karena ini ada kurvanya eksponential bentuknya nanti ya kurang lebih seperti ini set naik set kemudian steady set nah dia akan naik dengan cepat kemudian akan steady state nah kira-kira nanti juga akan tercapai ketika ini mencapai 5T 5 time constant oke ya paham ya oke ya tuh cara teori nanti akan tercapai mendekati nilai maksimumnya disini proses charging nya sekitar 5 time constant atau 5RC oke yang driven force untuk kapasitor sekarang berarti lanjut ke yang induktor driven force induktor induktor driven force ya sama tinggal dibalik saja logikanya tadi kita bisa ganti sumber tegangan atau sumber arus disini juga sama saja plus min itu ya plus min set 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 ini tadi ini kondisi yang tadi seperti ini ini satu ini dua nah kita mau pindah ke sini kayak T awalnya disini T 0 nya disini sama sama berarti ini tadi sudah proses awalnya seperti ini kita mau pindah ke sana kembali R berarti ini kondisinya sudah habis habis i nya yang mengalir tadi sudah habis oke ya maka pada kondisi pada apa tadi pada T 0 plus maka gambar rangkaiannya jadi ini ya habis ini ini jadi seperti ini kita nanti tiga analisis yang sama ini R ini L berarti nanti disini ada VR VR ada VR ada disini V volt oke kita juga bisa melihat nanti bagaimana dengan hukum Kirchhoff 2 hukum Kirchhoff 2 itu biaya kok nulis berarti VR ditambah VL dengan positif dikati positif VL min V sama dengan 0 atau V sama dengan VR plus VL ini kan kita bisa definisikan kebawah bahwa V sama dengan ini sama dengan I dikali R kalau VL berarti L dikali DI per DT ini saja ya kan sekarang tinggal kita bisa bagi semuanya dengan L untuk menghilangkan ini biar jadi model bersamaan differential order 1 begini jadi R per L dikali I ini jadi V per L ya oke jelas ini berarti V nya ini adalah P nya P nya oke ya oke ini PD order 1 solusinya ya apa solusinya ya apa nah solusinya berarti tinggal kita tulis yang tadi solusinya ya bahwa I fungsi waktu kita mau lihat transisi dari I nya adalah V per R ditambah A dikali E mangkat min R per L dikali T oke nah kita cari ini dengan cara mencari kondisi T sama dengan 0 plus nya disini tadi syaratnya harus tahu T 0 plus itu I bagaimana pada saat T sama dengan 0 min kondisi ini berarti I nya I L nya ya apa I L nya sama dengan 0 habis T dengan 0 plus sama I nya sama dengan juga 0 I nya 0 berarti ini yang kita gunakan dasar kondisi awalnya untuk melihat solusi persamaan ini berarti ini jadi I saat T nya adalah 0 plus maka V per R sama ditambah A dikali E pangkat min 0 nah ini jadi sama dengan 1 ini tinggal disini sama dengan 0 V per R nya sama dengan V per R nya jadi sama dengan V per R nya ditambah ditambah ini kan 1 ya pangkat 0 1 ya ditambah A atau A nya sama dengan min V per R ini ini nah jadi ini solusinya bisa kita tulis I solusi lengkapnya jadi V per R ditambah sorry min ya karena ini tadi nilainya min ya min V per R dikali E pangkat min R per L dikali T oke ini bro solusinya transisi arus listrik pada induktor ketika dia proses pengaliran arus ketika ketika dia diupungkan dengan sumber tegangan usia itu jadi nanti kalau dilihat dari kurvanya akan model ya apa kurva ini model sama tadi model akan dia arus listriknya kita lihat dari sini arus listriknya berarti kondisi awal ini arus pada induktor ini timenya timenya itu berarti kondisi awal ketika timenya 0 ini 0 angkat 0 1 berarti ini V per R min V per R sama dengan 0 berarti kondisi awalnya tidak ada arus dalam induktor ketika sesaat dihubungkan dengan sumber tegangan tapi dengan bertambahnya waktu sampai T mendekati ta hingga misalkan gitu nanti dia akan mencapai level di sini sebesar V per R atau I atau I besar tadi nanti ini tercapai dimana ini eksponen seperti ini kira-kira nanti tercapainya juga 5 time konstannya time konstannya sama dengan time konstannya kalau ini kalau ini adalah L per R balikannya ini ya saya kira itu untuk teorinya nanti kita coba untuk beberapa latihannya videonya panjang karena seperti ini kalau tidak dijelaskan satu persatu pasti tidak paham oke sekarang bagaimana kalau misalkan rangkaiannya ternyata tidak hanya terdiri dari satu resistor itu artikan rangkaiannya paling sederhana rangkaian sederhana hanya satu resistor satu kapasitor atau satu induktor gini aja kan kalau rangkaiannya nanti begini misalkan misalkan ada rangkaian seperti ini gini ono r gini ono r ini gini ono r mana ini baru ada kapasitor terus ini misalkan disini kita kasih saklar kita kasih saklar saklar kondisi awalnya seperti ini t dengan nol seperti ini kemudian saya mau tutup akarnya nah ketika ditutup bagaimana gejala transien pada vc disini nah ini apa cara ini apa ini apa ini berarti seorang harus menggunakan analisis rangkaian apa rangkaian apa ini ibaratkan ketika kondisinya ditutup ketika kondisinya ditutup ini atau jadi seperti ini pada intinya tetap sama yang pertama harus digambar pada kondisi t sama dengan 0 plus setelah ditutup setelah ditutup gambarnya jadi begini nah ini bisa dibaratkan sebagai sebagai beban yang pun gunakan analisis rangkaian apa tevenin nah rangkaian ini v ini nanti mau sambungan konversi jadi rangkaian tevenin yang seperti ini ada VTH ada RTH terus ini dikoneksi dengan bebannya berupa kapasitor oke bebannya ini dikoneksikan dengan kapasitor ini tadi sehingga menjadi ada rangkaian yang yang sama seperti yang diatas tadi berarti ini adalah RTH ini ada VTH nya ya ya sama simpel kalau ada rangkaian lagi misalkan seperti ini nah mau memutkan saya ya ya pok tak katanya memut ya pok hmm nah ini nah biar kalian tahu disini ada R1 R2 R3 R4 bawa belajar fisika itu tidak terpotong potong ketika saya akan mengalir stansien si gejala VC disini maka yang saya menakukan adalah putus dulu kondisinya ini misalkan sakarnya disini ya kondisi awalnya terbuka kondisi awalnya terbuka terus ditutup mau kondisi awalnya terbuka mau ditutup berarti kondisi saat T nya 0 plus setelah ditutup berarti kan dia akan seperti ini ini diibaratkan sebagai beban pada model analisis tefenin nah sampahan rupa ini 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 jadi konversi tefenin seperti ini seperti ini kan ya tadi ada RTH ada VTH disini nanti dikonversi jadi dihubungkan sama apa si intarnya itu ini tidak ngerti yuk game over balik ini mana oke ini mungkin nanti saya susulkan sedikit saya selipkan contoh soal kalau ada ya sebenarnya ini sudah cukup untuk bisa digunakan memahami kejahat transient tapi nanti ada susulan videonya nanti saya jadikan satu atau terpisah nanti ada contoh soal sama latihannya oke sebelum kita lanjutkan lagi ke contoh soal kita review dulu untuk beberapa kesamaan yang sudah kita dapatkan tadi kita ingat kembali bahwa untuk transient analysis transient analysis kita yang first order ya order satu untuk RC untuk RC kita dapatkan nilainya VC yang pertama itu untuk free free response response itu VC sama dengan ya mau V dikali E wangkat min T per RC gitu kan terus untuk yang yang apa namanya force response dikali ada sumber tegangan luar berarti VC ini fungsi waktu ya VC fungsi waktunya sama dengan V min V dikali E pangkat min T per RC terus yang untuk rangkaian R L berarti free response nya tadi kita lihat I L fungsi waktunya sama dengan V per R dikali E pangkat minus R per L dikali T oke tersebut yang I L untuk fungsi waktu ketika ada force response berarti V per R dikurangi V per R dikali E pangkat min R per L dikali T coba kita cek benar ya ini ya ini yang force response oke untuk IT nya ini yang force response untuk VC nya dan ini untuk free response nya ini tegangan induktor nya tadi ini yang mana solusinya tadi ini solusinya ya untuk yang free response nya terus I nya tadi sebesar V per R atau I gitu aja boleh terus yang ini adalah time constant nya VC nya untuk VC nya untuk yang free response free response ini kalau tidak ada V nya berarti ini bisa diganti dengan nilai I bisa diganti dengan nilai I I awalnya I awalnya berapa gitu nah sekarang kita coba ke contohnya kita ke contohnya seperti ini gambar gambar itu gambarnya misalkan begini ada tegangan tegangan seperti ini sini ada ini yang kapasitor misalnya seperti ini disini ada R yang nilainya 20 kilo ohm yang sini misalkan juga sama 20 kilo ohm ini kapasitor nya C nya adalah 1 berapa ini 4 mikro farad 4 mikro farad terus ini V nya adalah 10 volt 10 volt nah ini V nya 10 volt terus disini misalkan kita kasih saklar kita kasih saklar di gambar E nah kita kasih saklar seperti ini nah pada kondisi awal dia posisinya adalah apa namanya terbuka kemudian kita tutup nah ketika kondisinya tertutup kondisi awal seperti ini pada saat T0 berarti VC nya disini ada VC kan VC nya sama dengan 0 dia gak punya tegangan VC is 0 nah kemudian dia disambungkan maka akan mulai proses charging ketika ada proses charging maka nanti kita diminta tentukan misalkan tentukan nilai VC fungsi waktunya tentukan jangan VC punya waktu kalau proses charging berarti nanti yang kita lihat adalah proses charging misalkan apa ya i kok ini saya di vision kita lihat i jika pada kapasitornya fungsi waktunya bagaimana oke nah pertanyaannya bagaimana tadi di bersamanya yang kita dapatkan untuk C adalah VC nah disini kita diminta menentukan IC gampang nanti kita tinggal break down nilai IC itu kan dari apa sebenarnya kan di seperti yang yang sudah sampaikan di atas ini C dikali VC berarti kita tinggal break down saja IC sama dengan IC sama dengan C dikali DVC per DT oke DVC per DT nah ini bisa kita break down lagi jadi persamaan CD per DT dari VC nya nilainya V min V dikali E pangkat min apa mau T per R dikali C nah ini bisa kita break down ini turunkan jadi 0 min ya apa ya V nya tetap ini turun jadi apa min seper R C dikali E E pangkat apa pangkatnya tetap ini turunan eksponensial belajar ya berarti IC nya IC fungsi waktunya tinggal C dikali ini jadi plus V per R dikali C dikali E min T per R C nah kan begini jadinya bersamaan jadi begini nah ini bisa kita sederhanakan lagi C nya kita kalikan tinggal V ini bisa dicoret V per R dikali E min T per RC ini IC fungsi waktunya untuk kapasitor nah ketika proses charging jadi dari VC yang ini tadi bisa kita klik untuk mencari IC nya yang pertama dilakukan adalah sampean melakukan digambar itu kalau bingung bayang ini digambar digambar kondisi pada saat rangkaian T nya sama dengan 0 plus pada saat 0 plus sama ya apa gambar rangkaian nya jadi begini nyambung 0 plus set oke saya begini lah 0 oke disini ada 20 kilo ohm disini juga ada 20 kilo ohm ini 4 mikro farad disini ada VC oke ya nah ini rangkaian nya tidak tunggal maka sampean harus gunakan analisis tevenin R nya tidak tunggal maka pada kondisi rangkaian tevenin kita harus mencari R ekivalen atau RTH nya kita cari RTH nya cara mencari RTH apa cara mencari RTH berarti sumber tegangannya ini kita ubah ke dalam apa short circuit ini sumber tegang jadi short circuit ini ini jadi inilah terus disini posisinya jadi open pada open nah berarti disini ada 20 kilo ohm 20 kilo ohm kondisinya 20 kilo ohm nya paralel berarti kita bisa menentukan nilai RTH nya kita tunjukkan RTH yata jadi gambar dulu kondisinya awal seperti ini tadi kemudian karena rangkaiannya tidak R nya tidak tunggal maka kita perlu gunakan langkah kedua mencari RTH untuk mencari rangkaian ekivalen nya kalau sudah ketemu seperti ini jadi RTH nya berarti kita tinggal 20 kilo ohm diparalel dengan 20 kilo ohm kemudian berapa 10 kilo ohm maka nanti akan ketemu akan ketemu kondisi rangkaian VTH nya belum kita tentukan dulu V 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 Dulu berapa sebelum kita menggambar rangkaian ekivalen nya untuk mencari rangkaian net tf ini berarti gunakan hukum ohm biasa hukum ohm biasa berarti disini tadi menjadi ada tegangannya mencari tegangan di dua sini ini V 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 20kohm 20kohm maka disini 10 tadi 10 volt maka ini seri berarti dibagi hingga gimana gampang seri tangkep bisa 20 per kilo 20 tambah 20 dikali 10 akan ketemu separuh nih jadi ketemu 5 volt ketemu 5 volt maka disini nanti akan ketemu gambar rangkaian nya sekarang rangkaian ekivalen nya jadi begini ini VTH disini ada RTH kemudian disini ada apa si torin RTH RTH jadi hitung 10kohm ini 4 mikrofarad oke sekarang tinggal gampang menghitung ini bersama I C fungsi waktu sama dengan V per V nya per berarti per nya adalah R nya sekarang R ekivalen R ekivalen adalah RTH V nya juga VTH posisinya ini masukkan ke sini dikali E pangkat min T per R dikali C jadi ketemu I C fungsi waktunya sama dengan VTH nya jadi ketemu 5V per RTH nya 10 dikali E pangkat min T per RC oke RC nya ini time konstannya kita hitung R nya berapa R nya adalah 10 kilo ohm berarti 10 pangkat 3 kilo ohm dikali 4 mikrofarad 4 mikro dikali 10 pangkat min 6 ini mikrofarad oke ya jadi ketemu 4 di 10 pangkat 4 berarti 4 dikali 10 pangkat min 2 atau berapa 4 super 4 per 100 oke ya berarti ini ketemu 4 per 100 atau 1 per 25 berarti ini IC nya sama dengan ini setengah dikali E pangkat min T per RC RC nya adalah 1 per 25 berarti min 25 T paham ya 1 per RC sama dengan RC nya sama dengan ini kan 1 per 25 berarti T per 1 per 25 sama dengan min 25 S ini adalah I fungsi C nya nah jadi ketika T nya mendekati T Maka nanti nilainya ini akan sama dengan 0 ini 0 IC nya akan sama dengan 0 jadi pada kondisi awal ketika disambungkan catenya 0 berarti ini pangkat 0 ini 1 berarti IC nya adalah setengah ampere paham ya berarti I maksimalnya ketika awal disambungkan ini tadi dia diambung sebesar setengah ampere kemudian turun secara eksponensial sampai tidak ada harus yang mengalir pada apa si tor terus gampang ya oke sekarang tugasnya tugasnya ini tugasnya silahkan ada dua tugasnya ada dua 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 gambar nih rangkaian nih perlu sekarang ini ada sumber tegangan kita serp ini ini ke sini ada kapasitor disini C nya ini sama 4 mikro farad ini semuanya 20 kilo ohm 20 kilo ohm 20 kilo ohm 20 kilo ohm ini saya kasih 20 volt ini tugas yang pertama tentukan tentukan wok V C fungsi waktu dan IC fungsi waktunya oke sekarang tugas yang kedua tak ganti disini ada plus ada min oke kalau tak ganti sumber arus saja jadi kalau rangkaian tegangan disisoy kalau ini sumber tegangan berarti ini disotkan jadinya kalau sumber arus ini di open nanti dibuka lagi tegannya jadi induktor kita ubah induktor nya begini ini ini adalah sumber arus ini misalkan 5 ampere 5 ampere berarti nanti sambil mencari cocok bingung nanti jangan ganti sumber tegangan Y sumber tegangan Y kita kasih sumber tegangan Y ini sumber tegangan plus ini milihnya sama 20 volt ini terkasih tambahkan gini ya disini ada induktor induktor nah berarti disini misalkan tak kasih di 20k ohm 20k ohm 20k ohm induktor nya misalkan 4 milih henry 4 milih henry 4 milih henry nah sekarang tentukan i l fungsi waktunya dan i eh sorry v v l fungsi waktunya berapa oke ya selamat belajar wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat